Minta gak jawab beda loh kata-kata Jangan bilang Bang gini bang Kristen berdiri gak perlu Islam Ya gak perlu Quran gak perlu Nabi kau Tapi Islam berdiri Kalian butuh kami Butuh Yesus, butuh Allah kami Dan Nabi-Nabi kami Makanya saya bilang ya Sangat disayangkan kalian ini beriman kepada Taurat Tapi tidak punya Taurat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan saya sangat bersyukur Sangat senang Bahagia Akhirnya saya bisa hadiri Di depan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Setelah saya absen beberapa hari ini Karena gangguan kesehatan Dan terlebih Saya mengucapkan terima kasih banyak Atas dukungan Atas doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Selama saya menjalani masa-masa Dalam kelemahan tubuh Berkat doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Akhirnya oleh pertolongan Tuhan Saya bisa dipulihkan kembali Sekali lagi Terima kasih banyak Atas support dan dukungan Dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Nah pada kehadiran saya kembali Pada episode kali ini Saya akan menghadirkan Perdebatan yang sangat edukatif Antara Agatha versus salah seorang polemikus Yang mana polemikus ini mencoba untuk Menyamakan Islam dengan Kristen Namun upaya itu dibantah habis oleh Agatha Dengan penandasan bahwa Jangan pernah coba-coba Menyamakan Islam dengan Kristen Karena ada begitu banyak perbedaan yang sangat fundamental Agatha menandaskan bahwa Kristen bisa berdiri kokoh Tanpa Islam Kristen bisa berdiri kokoh tanpa Quran Dan Kristen bisa berdiri kokoh tanpa Nabinya orang Islam Tidak hanya sampai di situ Agatha juga memberikan penandasan Bahwa Islam tidak bisa berdiri tanpa adanya Taurat orang Kristen Tidak bisa berdiri tanpa adanya Injil orang Kristen Dan tidak mungkin bisa berdiri kokoh tanpa adanya nabi-nabi yang ada dalam Kristen Karena itu sebelum saya memberikan tanggapan lebih jauh Alangkah baiknya kita simak dulu perdebatan selengkapnya Diselamatkan itu adalah manusia dari kematian Kalau babi mati emang karena seleksi alam Karena memang dia diciptakan untuk dikuasai Selesai Itu ya Jadi gampang kan Gampang kalau kalian punya Taurat Tapi akan sangat sulit kalau kalian tidak punya kitab Taurat Di dalam masmur juga ada banget Berarti kalau di mana katanya Kak Gata Antara Tuhan dan Yesus itu Di satu tempat yang sama atau di tempat berbeda Misalnya gini gak berkata kami kan Kalau Tuhan itu kan di atas Di atas manusia kan di bawah Jadi kalau Tuhan sama Yesus itu Di tempat yang sama itu gimana Kalau dia menjumpai manusia kan Berarti dia di bumi dong Saya balik lagi ke sini ya Apakah perkataan Allah yang ada di dunia ini Tidak ada di surga secara bersamaan Karena itu kan apa Apa itu jawabannya Pak Sesimpel itu Apakah perintah Allah ini Ketika ada perintah Allah di dunia Tidak ada di surga secara bersamaan Kak Gata kalau konsepnya Kak Gata itu Mengenai Quran itu Quran itu Di bukukan setelah dia Nabi Saya mengerti itu Saya mengerti itu Saya sangat mengerti Tuhan dan Yesus itu kan ada di Tiba kata di dua tempat yang berbeda kan Oke Itu Tuhan Yesus aja kok bingung Bang Suara saya sama muka saya Ada di rumahmu gak Kalau sekarang mungkin terdengar Karena dia Suara saya Yang terdengar Dari pikiran saya aja Saya ada di bahadat Bisa ada di tempatmu Dalam waktu bersamaan Apalagi Yesus Logika yang seperti ini Saya ini berada di 583 orang berbeda Tapi saya ada di bahadat Apalagi Tuhan Ketika dia di dunia Apakah dia berhenti dari surga sana Turun kosong singgah sananya Kalau di ini apa kan Kak Gata Jangan dinegokin Bang Maaf ya Boleh saya apalagi ya Kalau di jalan kami Mungkin agak beda sih Kak Gata Antara Tuhannya sama makhluknya Tempatnya berbeda loh Seperti Kak Gata pernah Kayaknya di Kristen juga ada cerita Tentang gunung Tursina ya Ketika Musa ingin melihat Tuhan Bentuk Tuhan dimana Ketika Terus tiba-tiba ada petir menyambar Dia pingsan dan gunungnya itu hancur Kak Gata pernah dengar enggak Ceritanya di dalam kitab juga Kalau di dalam kitabnya Yahudi dan saya Itu kisah enggak pernah ada Tuh Nah itu kan Ketika musa ingin melihat Tuhan kan Di dalam Taurat Itu tidak ada Itu cuma ada di abad 7 Jadi kalau ditanya pun orang Israel sana Yang merupakan Cucu dari Musa Itu mengatakan tidak ada cerita Betul Tapi ada loh sebagian Cerita itu ada di Al-Qadab juga loh ya Dan sebagainya Oke Boleh sejukkan Tuhan Tiba-tiba dia pingsan Terlempar dia pingsan Tidak ada di sini bang Itu tidak ada di sini Makanya saya bingung Waduh apa Dapat cerita dari mana Tidak ada di sini Soalnya ada juga teman saya Apa yang krisisnya juga Kakak Tenggara Sekarang ini bang Kalau temanmu ada kayak gitu Tanya ayatnya Tuh Karena itu Orang Kristen di sini Coba Yang krisisnya di sini Ada gak cerita yang itu tadi Yang pecah itu Gunungnya Tursina Ada gak Itu ketika cerita Musa ingin milih Tuhan ya Sementara Kalau dia Yang krisisnya itu kan Tuhan Menyerupai Susi Tidaknya Menyata Gimana ya Itu Oke Oke Gini ya bang Gini ya bang Apa yang tadi Mau kubilangnya Jadi lebih Lebih kepalasi Gini ya Kira-kira bang Jawaban saya Tadi masuk ke logika Kalau Demonya Kayak saya Masih Agak Poinnya Dapat ya Dengan analogi Analogi Saya Setidaknya Logika Kalian Nyampe Jadi gini Harapan saya Harapan saya Ketika kalian Tidak mengetahui sesuatu Jangan menjat sesuatu Tentang iman saya Makanya saya bilang ya Sangat disayangkan Kalian ini Beriman kepada Taurat Tapi tidak punya Taurat Ya Saran saya Kalian tidak perlu Kalian tidak perlu Menjadi Kristen Untuk punya kitab Taurat Mari Beli kitab Taurat Dan baca Kebenarannya Ya Sayang sekali Kalian ini Bener ya Kalian ini Miss sekali Tentang Hukum Taurat Tentang Kitab Taurat Kenapa Ya karena Kalian cuman Mengandalkan itu Makanya kalian itu Butuh Tafsir Butuh Hadis Coba kalau kalian punya Taurat Itu akan sangat Gampang sekali Karena gini Bang Ketika saya tanya Gimana Allah Mesti tahu Nama istri Adam Nama istri Ibrahim Kalian akan kesulitan Kenapa Karena di Quran Sendiri itu tidak ada Betul Makanya Sangat disayangkan sekali Kalian ini tidak Memiliki Taurat Hanya mengimani Iman yang gak ada Gimana ceritanya Tuhan gak tahu Tentang ciptaannya Oke Kalau gitu Dimana Allah Mengatakan bahwa Istrinya Adam Itu adalah Hawa Di Quran Gak ada Bang Kan ceritanya Adam dan Hawa Itu ada ceritanya Gak ada Bang Ini saya baca Quran Nih ya Ini saya gak mau bohong ya Karena saya punya Quran Saya gak pernah nemu Nama istri Adam Di sini Nama istri Adam Itu tidak Pernah ada Nah Itu hanya dalam kurung Gak tahu itu Tapsiran siapa Allah tidak Mewahyukan Tapi tiba-tiba dalam kurung Itu tafsiran manusia Kenapa firman Allah Wahyu Allah Ditambahin manusia Kisah Adam Eh kisah Hawa Ini gak ada Makanya tadi ya Bang Kan kaget kan Aku akan mengadakan Permusuhan antara Keturunan perumpuan itu Dengan Iblis Nah ini kenapa gak ada Kenapa gak ada Padahal ini kitabnya Musa loh Bang Serius Nah sangat disayangkan Makanya saya bilang Sangat disayangkan Diangkat dulu Bang Telepon Itu apa Larem Larem Bangun Oh jam 12 Bang Tahajud kok Bang Oh belum tidur kok Bang Gak boleh tahajud kok Bang Karena dengar Ketika Gata kan Bilang antara Masa si muslim Nasratul Mustaqim Jadi Nusuk neraka Semuanya Kalau di prinsip islam Mungkin Antara pahala dan dosa Itu ada Pertimbangannya Ketika Gata Bukan semuanya muslim Harus masuk neraka Enggak Sama kayak kita Di bumi ini loh Kita ini kan Ada pasti melakukan Kesalahan juga Sama kayak konsepnya Yang salah Masa penjara Tapi kalau di akhirat Kita gak bisa Membeli diri kita Dengan uang Semua yang menjawab itu Anggota badan Makanya Kita mau berlogika ya Laki-laki tuh Rata-rata berlogika ya Saya sangat Mengandalkan logika saya Sekarang saya tanya Abang Abang percaya Ada kebangkitan setelah mati? Ya tentu ada Kebangkitan badan loh Maksudnya Bang Bukan arwah Bukan roh ya Iya Ada Oke Dasar Anda Mempercayai Adanya kebangkitan itu apa? Karena Kita kan Kalau di Islam ya Tapi entar Kalau di Kristen ya Kalau kami di Islam Nanti pasti apa Dibangkitkan Di padang masa Di sana ada Timbangan Amal baik dan buruknya Dasar Anda Mempercayai Adanya kebangkitan Daging Atau kebangkitan Tubuh itu apa? Ya ya Kak Gata Di mana dasarnya Kak Gata bilang Orang Kristen Bakal masuk surga Semuanya Apakah Kak Gata Sudah merasakan Masuk surga Sedangkan surga itu kan Di akhir Akhir apa Akhir dunia Baru di merasakan Apakah Kak Gata Pasti Masuk surga Semuanya Kristen Sampai lagi Kalimat seperti itu Oke Nanti Anda jawab juga ya Anda belum bisa Jawab pertanyaan ya Saya Mempercayai Adanya kebangkitan Karena Yesus itu Telah mati dan bangkit Yesus itu Telah turun Dari surga Dan naik ke surga Siapa saja Yang ngintilin Ngikutin Yesus Itu artinya Kristen Ngikutin Yesus Karena Yesus itu ke surga Maka saya pun Pasti ke surga Filipi 3 ayat 20-21 Karena dia datang Dari surga Makanya kami Ikut dia ke surga Dia juga Udah naik ke surga Dasar kami percaya Kebangkitan Yesus Satu-satunya Orang yang Sudah mati Lalu bangkit Dan tidak mati lagi Makanya Dasar Orang Kristen Percaya Setelah mati Nanti dibangkitkan Dan tidak mati lagi Adalah Kristus Makanya saya katakan Dasar iman Orang Kristen Bukan buku Dasar iman Orang Kristen Adalah Yesus Nah sekarang Dasar iman Anda Percaya Percaya adanya Kebangkitan Setelah mati nanti Dan tidak mati lagi Itu apa Siapa Orang Islam Yang sudah pernah mati Bangkit Dan tidak mati Nanti Silakan Tapi kalau konsepnya Kakata itu Bukan Bangkitnya Bukan di akhir zaman Nantinya Konsepnya nanti di akhir zaman Tapi role modelnya Yesus itu Buktinya Itu udah ada Itu yang menjadi Dasar orang Kristen Percaya Karena dia sudah Membuktikan Dia ada role modelnya Nah sekarang Saya tanya Role model di dalam Islam Itu siapa Yang sudah mati Bangkit Dan tidak mati Lagi Siapa role model Orang Islam Yang pernah Bangkit Sehingga Kalian Mempercaya Ada yang kebangkitan Kalau tidak ada Ya berarti Itu masih Konsep Jadi kalau Misalnya Akan gini ya Saya sering Logika aja ya Bang Ini logika Bang Ini logika Misalkan Di umat Kristen Ini Misalnya ada Melakukan Pembunuhan Berzina Minwakon Tolong Tolong Fokus Tolong Fokus Saya dari tadi Pagi Sampai sore End live Sampai saya End live Itu karena Gak pernah nyambung Dan gak pernah Fokus Dan gak pernah logis Tolong Fokus Soalnya Saya kan Pikirnya gini Loh Saya bukan Memanggirnya Saya tanya Saya tanya Cepat aja Saya tanya Cepat aja Ada gak Satu role model Atau satu contoh Yang udah Bakit Dari orang Islam Kalau di ajaran kami Mengenai Lu Bisa Bangkit Dibangkitnya lagi Bang ada Tapi kalau Dibangkit Dari Dibangkit Isah mati atau gak Kalau di ajaran kami Isah itu Bukan meninggal Dia diangkat ke Loh berarti Gak ada Rol modelnya Berarti gak ada Rol modelnya Gak ada Satu role model Orang Islam Yang sudah mati Dan bangkit Dan tidak mati lagi Gak ada Bang Makanya saya bilang Kalian Hanya Percaya Janji Tidak ada Bukti Kalau Kami orang Kristen Ini yang Kalian hina Hina Inilah yang saya katakan Hinaan kalian Itu menjadi Dasar iman kami Kalian selalu menghina Tuhan mau mati Tuhan mau mati Itu dia lagi Mau membuktikan Bahwa dia adalah Kebangkitan itu Dialah Al-Qiamah Itu Sebenarnya Sebenarnya Itu adalah Berkat bagi Semua manusia Gak kata Sebenarnya kami bukan Menghina kebangkitan juga sih ya Gak 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 Fokus bang Fokus bang Berarti di Islam sendiri Gak ada ya Gak ada satu bukti pun Yang telah bangkit Dari segala yang Sudah mati Itu satu Kalau mengenai cerita kak kata Tentang isa Kami mengatakan cerita isa Yang kedua Yang kedua Dasar iman anda Itu masih prematur Masih konsep Belum ada Itu sih bang Kalau dari aku ya Kita ini udah bawa Bentar Kalau kak kata Terfokus sama satu orang Yang bilang bangkit itu Apa menyambil semuanya Terasakan juga Iya dong Dia membuktikan Dia membuktikan Dia itu bangkit Sekarang saya tunjuk Saya tanya kepada anda Allah anda pernah gak membuktikan Dengan cara menghidupkan Muhammad Sebagai bukti Dia adalah kebangkitan Jangan lari Gimana ceritanya Coba bentar Sekarang gini Allahmu apakah pernah membuktikan Bahwa dia bisa membangkitkan Orang yang mati Dan tidak mati lagi Allahmu gak bisa Allahmu tidak bisa Membuktikan apapun Kenapa Muhammad Allah kami membuktikannya Anda tahu gak Melalui mujizatnya Isa Bisa membagi Karamat Tuhanku Bukan Bukan Sebenarnya Kalau saya pindah Gak jauh beda loh kak kata Jangan bilang Bang gini bang Gini bang Kristen berdiri Gak perlu Islam Ya gak perlu Quran Gak perlu Nabi kau Tapi Islam berdiri Kalian butuh kami Butuh Yesus Butuh Allah kami Dan Nabi-Nabi kami Itu Yang membedakan kita Kalian tidak bisa berdiri Tanpa kami Kalau kami berdiri teguh Tanpa kalian Jadi dari perdebatan ini Kita bisa melihat Bahwa Begitulah rata-rata Para polemikus Ya Logika Mereka itu Logika falasi Suka bertanya Tapi Dia sendiri tidak mengerti Apa esensi Yang mereka kejar Dari pertanyaan itu Sehingga mereka sulit Sekali menemukan Premis Dari setiap Perdebatan-perdebatan Karena apa Apa yang mereka Tanyakan itu Pertama mereka sendiri Tidak paham Yang kedua Mereka sendiri juga Tidak punya wawasan Yang mumpuni Untuk Sebagai bahan Komparasi Atas jawaban-jawaban Yang diberikan Atas pertanyaan mereka Jadi Ibaratnya mereka ini Seolah-olah Dalam tanda kutip Telah didiktikan Pertanyaan-pertanyaan Ya semata-mata Untuk menyerang Kekristianan Ya kira-kira Bisa kita menyebutnya Begitu Sehingga Dari semua Perdebatan-perdebatan Yang kita lihat Antara polimikus Dengan para apologetik Kristen Ya Kesannya bahwa Selalu tidak Imbang Karena para polimikus Ini tidak bisa Memberikan argumentasi Yang akurat Data-data yang akurat Dalil-dalil yang akurat Dan hanya sibuk Mengejar Pertanyaan-pertanyaan Menghabiskan Pertanyaan-pertanyaan Yang Ya mungkin Memang sudah Didiktikan Kepada mereka Itulah mengapa Sebenarnya Dari setiap Perdebatan Kita bisa melihat Begitu gampangnya Pertanyaan-pertanyaan itu Kemudian dipatahkan Dan diberikan jawaban Oleh para Apologetik Kristen Saya sangat setuju Dengan Apa yang ditandaskan Oleh Agatha tadi Bahwa Salah satu kelemahan Dari iman mereka Sebelah ini Karena Mereka mengimani Sesuatu Yang tidak ada Begitu Mereka wajib Mengimani Taurat Mereka Wajib mengimani Injil Mereka wajib Mengimani Zabur Tapi Faktanya Mereka Justru Doktrin Untuk Mengingkari Semua itu Artinya Bahwa Mereka Diajar Bahwa Injil Itu telah Dipalsukan Sehingga Sekadar mereka Mengimani Injil Tapi Tidak pernah Belajar Dan tidak Pernah Mau tahu Seperti Apa itu Injil Demikian Pun Taurat Mereka Diajar Dan Ditegaskan Dalam kitab Suci Mereka Bahwa Mereka Wajib Mengimani Taurat Tapi Seperti Apa itu Taurat Bagaimana Aturan Aturan Atau Hukum Hukum Dalamnya Mereka Tidak Pernah Tahu Itulah Mengapa Agata Tadi Mengatakan Mereka Ini Miss Sekali Dengan Taurat Miss Sekali Dengan Injil Tapi Wajib Mengimani Ini kan Iman Yang Hampa Iman Yang Kosong Seperti Yang Dikatakan Oleh Saudara Kita Agata Tadi Jadi Saya Setuju Dengan Saran Yang Diberikan Oleh Saudara Agata Bahwa Mestinya Karena Mereka Ini Diwajibkan Untuk Mengimani Injil Mengimani Taurat Maka Mereka Harusnya Belajar Tentang Seperti Apa Dan Bagaimana Itu Taurat Sebenarnya Seperti Apa Dan Bagaimana Itu Injil Sebenarnya Seperti Apa Dan Bagaimana Itu Sabur Sebenarnya Ya Itulah Mengapa Bang Edis Juga Dalam Banyak Perdebatan Dengan Para Polenikus Juga Mempertanyakan Mengapa Kemudian Umat Sebelah Ini Justru Sibuk Mengimani Dan Mempelajari Kitab-kitab Yang Tidak Disarankan Untuk Mereka Imani Dan Mengabaikan Kitab-kitab Yang Diharuskan Mereka Imani Ya Ibnu Katsir Dan Sebagainya Itu Wajib Sekali Diimani Hadis Dan Sebagainya Tapi Pada Saat yang Sama Mereka Mengabaikan Bahwa Taurat Injil Sabur Juga Mereka Wajib Imani Dan Karena Itu Mereka Mestinya Wajib Mempelajari Tapi Apa Yang Terjadi Mereka Sama Sekali Tidak Pernah Mempelajari Taurat Tidak Pernah Mempelajari Injil Dan Sebagainya Malah Memberikan Tuduhan Fitnahan Fitnahan Terhadap Taurat Dan Injil Itu Dan Pada Saat yang Sama Mereka Justru Membangun Keimanan Dan Sibuk Mempelajari Kitab Kitab Setelah Kitab Q Padahal Dalam Kitab Q Ditegaskan Bahwa Mereka Wajib Menyimani Kitab Kitab Sebelumnya Bukan Kitab Kitab Setelahnya Jadi Itulah Mengapa Sesang Setuju Dengan Penendasan Dari Agata Bahwa Disayangkan Sekali Mereka Mereka Di sebelah Ini Mis Sekali Dengan Hukum Taurat Mis Dengan Injil Karena Doktrin Yang Mereka Terima Selama Ini Salah Dan Keliru Besar Jadi Itu Saja Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Bisa Saya Hadirkan Di Tengah Tengah Kita Pada Saat Ini Intinya Bahwa Logika Daripada Para Polemikus Ini Benar-benar Hanyalah Logika Palasi Saya Dhafi Saguna Undur Diri Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wom Sosias Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai Jumpa